Pemirsa, untuk mengetahui fenomena kawanan monyet yang turun gunung di daerah Bandung, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, Pak Ganjar Cahyadi, Kurator Museum Zoologi ITB. Selamat malas ya, Pak Ganjar. Ya. Pak Ganjar, kita lihat ada fenomena monyet yang turun gunung di wilayah Bandung. Tidak hanya sekali, sudah beberapa kali terjadi. Ini sebenarnya apa yang melatari ini? Apa artinya monyet bisa sampai turun gunung dari wilayahnya, dari habitatnya menuju ke pemukiman warga? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, penyebabnya mungkin bisa banyak ya. Nah, salah satunya misalnya dari kebiasaan monyet ini sendiri gitu ya. Kebiasaan monyet ini kan berkelompok gitu ya. Jadi, ketika ada satu kelompok yang bertemu dengan kelompok lainnya, sementara kondisi habitatnya mungkin berubah di Bandung Utara, sehingga menjadi sempit atau misalnya makanannya menjadi lebih sedikit, nah itu akan menimbulkan semacam pertikaian dalam tanpa tutip antara kelompok itu. Nah, di mana salah satu kelompok mungkin menghindar kelompok yang lainnya, sehingga pas lari itu kelompoknya sayangnya itu kekuasa gitu. Karena menurut informasi di lapangan bahwa kelompok ini berada di sekitar Bandung Utara yang memang Bandung Utara sekarang sudah banyak pemukiman, sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di habitat monyet ini, langsung bersentuhan dengan pemukiman. Ada yang kemudian ini menyebutkan Pak Ganjar bahwa turunnya monyet ke pemukiman warganya adalah salah satu pertanda bencana alam begitu. Nah, ini bisa dikonfirmasi, betul tidak sih bisa dikaitkan atau dikorelasikan ke bencana alam? Ya, salah satu penyebutnya bisa juga itu terkait dengan pertanda bencana alam. Namun, kalau misalnya terkait dengan bencana alam ini, biasanya efeknya itu akan sangat cepat gitu ya. Tidak berlarut-larut sampai minggu terakhir ini gitu ya. Jadi, biasanya kalau ada bencana alam, di mana kita tahu Bandung Utara ada gunung berapi, seperti burang-rang dan cangguban parah hujus. Nah, meskipun kemarin mungkin diberitakan ada gempa dan segala macam, kemungkinan untuk penyebab monyet ini turun karena bencana itu bisa jadi bukan karena itu gitu ya, tapi karena hal lain gitu ya, seperti tadi yang sudah disebutkan. Karena biasanya cepat terjadinya kalau misalnya bisa nalam. Contohnya, misalnya yang pernah terjadi itu ketika misalnya gunung berapi yang di Jawa Tengah gitu ya, entah itu gunung berapi itu yang sebelum meletus, itu monyet-monyetnya pada lari ke bawah gitu. Pak Ganjar, mengenai monyet yang turun gunung ini kan, kalau kita lihat ini monyet ekor panjang begitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk daya adaptifnya sendiri, apakah kemudian monyet ekor panjang ini akan mencari tempat lain, ataupun dipermungkinan warga tinggalnya hingga beradaptasi di sana, atau kemudian nantinya malah akan kembali lagi ke habitat awalnya? Seperti apa Pak? Ya, cara adaptasi monyet ekor panjang ini merupakan primata yang, primata non-manusia ya, yang lebih adaptif gitu ya, dan lebih toleran terhadap manusia daripada primata lain, seperti misalnya lutung atau surili, kalau yang kita temukan bisa ditemukan di Jawa Barat gitu. Sehingga ketika monyet ini berpindah dari satu habitat ke habitat lain, mungkin salah satunya pemukiman gitu ya, itu masih bisa beradaptasi gitu ya, di pemukiman ini. Namun, kalau misalnya monyet ini merupakan populasi yang liar, biasanya monyet ini ya tidak akan terus berdiam diri di pemukiman gitu. Pasti, apa namanya, monyet ini akan mencari gitu ya, yang memang habitatnya itu besok gitu ya, karena monyet ini biasanya tinggalnya di riparian atau daerah sekitar tunai gitu ya. Ada juga kemungkinan mungkin di Bandung Utara sedang terjadi sesuatu, sehingga riparian tersebut terganggu. Akhirnya ada pergerakan sampai ke, yang tadi disebutkan ke Bandung Timur, sampai ke Lancaheke, dan mungkin terus bergerak gitu ya. Ada kemungkinan salah satunya itu untuk mencari area baru juga yang bisa dijadikan habitat lagi gitu.